Sama wadah siap? Waktunya kita berangkat Tarawih. Let's go! Oh, lu pas mau berangkat Tarawih aja sok-sokan paling semangat. Tapi pas Tarawihnya cuma ngambil pangkal sama ujungnya doang. Kadang nggak kuat cuy. Lemes soalnya. Makanya kalau lu buka puasa dikira-kira. Dahulukan makanan ringan dulu. Korma sama roti kukuskan udah cukup. Pulang Tarawih baru lu hantam makan berat. Ini tiap kali buka puasa nggak cuma perut aja yang lu penuhi. Hampir ketembolok lu penuhi juga. Lu kira gue ayam? Udah. Ayo berangkat. Ntar telat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarawih malam ini beres. Langsung gas kita makan berat cuy. Gas? Eh, temen kita satu itu mana cuy? Oh, paling udah kabur duluan. Emang nggak niat ibadah lontong satu itu. Stop, stop cuy. Lu lihat. Itu kayak gue kenal. Hmm, pantesan ngilang. Woy. Eh, lu cuy. Ah, parah lu cuy. Berdua-duaan di tempat gelap. Yang ketiga itu... Lo sakit, beb. Ah, nggak kok. Paling karena dingin aja malam ini. Oh, iya, beb. Gimana orang tua, beb-beb? Masih belum restui hubungan kita? Kayaknya sih belum, beb. Gue aja sekarang pergi diam-diam namui beb-beb. Aduh, nasib. Kalau pending cuma sebulan aja nggak ketemuan, emang kenapa sih cuy? Nggak kuat cuy. Kangen berat soalnya. Oh, iya, mbak. Ntar kalau nih orang udah mulai macem-macem, mbak tabok aja, mbak. Nggak apa-apa kok. Betul, mbak. Soalnya nih orang kalau udah berdua sama cewek, apalagi di tempat remang-remang kayak gini. Gampang banget kerasukan sama. Oh, cing. Kayaknya beb-beb beneran sakit deh. Entahlah, beb. Kayaknya ada manusia yang lagi gibahin gue. Oh, bapak jadi kemana-mana rupanya lo lagi berdua sama kampret satu ini. Udah berapa kali bapak bilang, jangan lagi berhubungan dengan setan nggak guna yang nggak punya prestasi kerja. Lo berdua-duaan di tempat kayak gini. Yang ketiganya itu... Anceng. Lo sakit cuy. Cuma bersin doang. Ayolah pulang. Ayo. Ingat lho, mbak. Udah lah, beb. Gue masuk dulu. Udah ngantuk soalnya. Lo, beb, beb, beb. Ah, emang kampret lo berdua cuy. Lo, jangan coba-coba dekatin anak gue lagi. Lo jalan bisa nggak pake kaki? Kampret. Lo lagi, lo lagi. Gue jalan emang udah pake kaki. Nah, lo jalan pake apaan? Gue kan melayang. Jadi yang jalan nggak pake kaki siapa? Gue. Yang salah? Gue. Nah. Jadi gue nih yang salah. Kok keliatannya lo lagi galau gitu? Emang ada apa? Ah, kesel gue sama temen gue. Masa gue lagi pacaran malah diganggu? Kan cewek gue jadi bete. Gantian cewek gue kesel sama gue. Hmm, manusia-manusia galau kayak gini gampang disesatkan. Ini kali kesempatan gue untuk berprestasi. Gue coba buat pendekatan dulu. Lo enak cewek, lo cuma kesel doang sama lo. Paling lo buju bentar, baikan lagi. Nah gue, hubungan gue malah nggak dertuwi sama orang tua cewek gue. Eh, parahan gue kan? Berat banget cobaan lo. Ya, lo sabar aja deh. Siapa tau ntar ada cewek. Setan juga. Yang terbaik buat lo. Hah, gue tau gimana buat ngilangin perasaan galau lo. Yuk ikut gue. Up, masuk ini. Dimulai dari pendekatan, lanjut jadi akrab, kemudian saling percaya. Nah, disitu gue jalankan tipu muslihat. Ha, 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 ha. Nah, mumpung bulan puasa, kalau hati lagi bersedih, mending kita ngaji. Hah, lo serius? Gue kan nggak bisa ngaji. Tenang, lo ikutin apa yang gue ucap. Gimana? Nggak apa-apa deh, gue ikutin dulu maunya dia. Demi terbentuknya hubungan relasi yang kuat. Gue sih agak nggak yakin gitu. Tapi, oke lah kita coba. A'udzubillahiminaswaitonirojim. Ah, dari awal gue udah yakin bakal kayak gini. Emang sebaiknya bulan puasa gini gue mengurung diri aja di kerangkeng. Kampret, sejak kapan ada tokai kucing disini cuy? Gue bener-bener hina. Uuuuh. 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 Terima kasih.